Dalam memperingati Hari Raya Idul Adha, berkorban menjadi hal yang wajib bagi umat Islam yang mampu. Sebab menunjukkan sikap arela berkorban dan berbagi kepada sesama. Berkorban saat Idul Adha dilakukan dengan hewan korban sapi atau kambing, dengan kondisi hewan yang sehat dan layak untuk dikorbankan. Mr. Soki, salah satu pengacara di Palembang, ikut berbagi di perayaan Idul Adha dengan berkorban 3 ekor sapi pada Kamis 24 September 2015. Mr. Soki, saat ditemui di kantor Mr. Soki dan rekan di kawasan Celenteng, Kenten, mengungkapkan, berbagi saat Idul Adha merupakan rutinitas di kantor pengacara Soki dan partner. Pada tahun ini di kantor pengacara Soki, melaksanakan kurban 3 ekor sapi, dan kurban ini akan dibagikan ke kerabat, saudara, dan orang-orang terdekat. Kegiatan ini sudah dilakukan lebih kurang 10 tahun. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran itu surah Al-Kawasar, kami telah berikan kenipan kepada kamu dan dirikan sholat dan berkorban. Nah, dalam hal ini kita sebagai umat muslim yang merasa mampu, itu sebaiknya dilakukan tiap tahun. Dan juga kami sudah melaksanakan ini kurang lebih 10 tahun. Sementara Haji Badar, Ustaz yang melakukan penyembelian hewan kurban, mengungkapkan, dalam penyembelian hewan kurban, yang paling penting adalah ijab kobul, dan disunakan untuk yang berkorban memakan daging kurban. Sementara itu, Pemanan, selaku penerima hewan kurban, mengatakan pemberian hewan kurban saat idul adha dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Semoga mendapatkan amal yang diterima oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Itu saja.